Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, apa kabar sahabat semua Semoga semuanya sehat Dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT Amin Allahumma amin Untuk semua yang mahu lihat video ini Seperti biasa Berbiakur sholat Jangan lupa ya Aku sholat dulu Jangan lupa-lupa Nantinya Jangan lupa selama bahagia dunia dan akhirat Amin Allahumma amin Allahumma sholayal sayyidin Muhammad Allahumma sholayal sayyidin Muhammad Allahumma 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 sayyidin Muhammad Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Allah Allah Ya 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 Allah Karena airnya lebih banyak, karena dataran dari depan Masjidil Haram ini tidak rata sama semua, jadi ini menggenang di depan pas pintu masuk. Dan banyak jemaah yang berteduh, dan pas aku turun dari WC3 menuju ke sini aku gak berani videoin, karena anginnya semakin kencang dan aku pun hampir terbawa angin. Semoga kita semua dilindungi sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, semoga hujan ini penuh keberkahan, semoga penyakit di muka bumi ini, siapapun yang sedang sakit Allah, sekirah semakin. Dan sekarang ini aku mau masuk ke dalam Masjidil Haram, pintu pengaturanjir. Ini dan di pintu masuk pun banyak jemaah yang berteduh, karena tidak bisa langsung keluar, karena badannya semakin kencang. Alhamdulillah di dalam ini terasa amat-sangat aman dan nyaman, ke tempat teraman, insya Allah kita dalam lindungan Allah. Dan ternyata sahabat semua untuk menuju ke pelataran kabah ini ditutup total, karena terjadi badan. Jadi pelataran kabah tidak boleh ada jemaah yang masuk. Ini ditutup total sahabat semua. Nah, jadi para jemaah tertahan di luar, pintu masuk dan keluar, masjid, pintu King Abdul Ajis. Ini kondisinya di dalam masjidnya. Jadi ini mohon maaf, aku tidak bisa tembus ke bawah sahabat semua, karena memang semua jemaah dilarang untuk menuju ke bawah. Dan ini ternyata dibuka ya. Coba ya kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim, coba kita masuk ya. Alhamdulillah ternyata bisa masuk, tadi sempat ditutup. Tapi kalau pelataran kabah ditutup sama sekali. Gak bisa masuk sama sekali. Dan aku masuk ke masjid rambang T2, karena untuk sekalian sholat isya ya. Jadi kita sholat isya di sini, biar aman. Itu para jemaah pun banyak yang tertahan di luaran sana. Saking besarnya badai, angin, hujan, kencang. Astagfirullah. Nah, para jemaah pun ini gak bisa ke bawah tuh. Dijaga ketat. Ditutup. Dan untuk melihat ke pelataran kabah pun ini kita tidak bisa ya. Karena ini ada perbaikan di lantai 2 sehingga ini samping-sampingnya ditutup. Dan kita tidak bisa nampak bagaimana kondisi di pelataran kabah di lantai 2 ini. Baik sahabat semua, jadi inilah kejadian di Kota Suci Mekah pada malam hari ini. Doakan kita semua dalam lindungan Allah. Kita pun di sini mendoakan sahabat semua. Agar sahabat semua selalu ada dalam lindungan Allah. Diberikan sehat. Diberikan keberkahan, kewancaran. Dan semoga video ini bisa mengabarkan ke sahabat semua bagaimana kondisi sebenarnya di Masjidil Haram di Kota Suci Mekah. Baik sahabat semua, aku langsung pamit ya. Ternyata lihat di pelataran kabah penuh banget. Allahu Akbar. Baik, aku pamit dulu ya. Doakan para Jumaat yang sedang ada di Tanah Suci Mekah ataupun Madinah bisa melaksanakan umrohnya secara sempurna sehingga mendapatkan umroh mabrut. Dan semoga yang melihat video ini segera bisa umroh juga. Amin. Aku pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa lama. Sampai jumpa.